Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kali ini kita akan membahas hari kiamat yang merupakan salah satu rukun iman Di bagian kedua ini kita akan mulai membahas dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil Di antara dosa yang berbahaya bagi kehidupan seorang hamba di akhirat Pertama adalah dosa bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya Bid'ah secara istilah syariat adalah cara yang diada-adakan di dalam agama Yang menyerupai syariat dimaksudkan untuk berlebih-lebihan bertakarub kepada Allah SWT Bid'ah adalah perkara yang paling jelek Rasulullah SAW bersabda Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan Prinsipnya bid'ah adalah sesat Hadis Soheh dari Imam Muslim Orang yang melakukan bid'ah seakan-akan menganggap Agama yang dibawa Rasulullah SAW belum sempurna Dan seakan-akan dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah Allah SWT Pelaku bid'ah menganggap dirinya di atas petunjuk Sehingga sulit dia untuk mendapatkan hidayah kecuali orang yang Allah SWT rahmati Yang kedua dosa-dosa besar Yaitu semua dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman di dunia Atau laknat dari Allah SWT Atau amarah dari Allah SWT Atau diancam dengan neraka seperti Berzina, mencuri, riba, durhaka kepada orang tua Pembunuhan tanpa hak dan lain-lain Yang ketiga adalah dosa-dosa kecil Yaitu dosa yang tidak sampai kepada dosa-dosa besar Seperti melihat kepada aurat wanita yang tidak halal baginya Dan lain-lain Dosa kecil ini bisa menjadi besar karena beberapa sebab Di antaranya apabila dilakukan secara terus-menerus Tanpa melakukan taubat kepada Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut Berkumbul pada diri seseorang sampai membinasakannya Hadis Soheh dari Imam Ahmad Dosa berupa kezoliman kepada orang lain Baik harta, kehormatan maupun fisik Akan menjadi penyesalan di hari kiamat Apabila tidak meminta dihalalkan di dunia ini Penghapus dosa Setiap anak Adam pasti memiliki dosa Oleh karena itu seorang muslim hendaknya mengetahui Perkara-perkara yang bisa menghapus dosa tersebut Supaya dia keluar dari dunia ini Sebersih mungkin dari dosa Empat perkara yang apabila diamalkan Bisa menghapus dosa seseorang Pertama Taubat Nasuhah Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertobatlah kalian kepada Allah Dengan taubat yang Nasuhah Semoga rob kalian menghapus dosa-dosa kalian Quran Surat At-Tahrim Ayat 8 Taubat Nasuhah adalah yang terpenuhi tiga syarat A. Penyesalan yang mendalam B. Meninggalkan kemaksiatan tersebut C. Bertekad kuat untuk tidak melaksanakannya di masa yang akan datang Apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain Maka hendaklah segera menunaikan hak tersebut Dan segera minta dihalalkan Apabila berupa harta Maka segera dikembalikan hartanya Dan apabila kehormatan Hendaklah segera meminta maaf Kedua Memperbanyak memohon makfirah dari Allah SWT Makna memohon makfirah atau pengampunan dosa Pertama adalah memohon supaya ditutupi dosanya dari manusia B. Memohon supaya dosa-dosa tersebut dihapus oleh Allah SWT Sehingga tidak diazab dengan dosa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW bersabda Demi Allah aku beristikfar kepada Allah SWT Dan bertobat kepadanya di dalam sehari lebih dari 70 kali Hadis Soheh dari Imam Bukhari Yang ketiga Beramal soleh Allah SWT berfirman Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu Akan menghilangkan kejelekan-kejelekan Quran Surat Hud Ayat 114 Keempat Bersabar ketika tertimpa musibah Rasulullah SAW bersabda Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang muslim Kecuali Allah SWT akan menghapus Dengan musibah tersebut Dosanya sampai apabila dia terkena duri Hadis Soheh, Bukhari, dan Muslim Oleh karena itu Janganlah seseorang muslim Berputus asa bagaimanapun besar dosa yang dia lakukan Perbaikilah amal di sisa umur yang ada Semoga Allah SWT mengampuni dan menutupi Dosa-dosa kita yang telah lalu Kematian Kematian adalah keluarnya nyawa seseorang dari jasadnya Kematian adalah ciptaan Allah SWT Untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya Ia adalah sunatullah Bagi setiap jiwa bagaimanapun ia berusaha Untuk lari dari kematian tersebut Allah SWT berfirman Setiap jiwa akan merasakan kematian Quran Surat Ali Imran Ayat 185 Seseorang tidak mengetahui kapan dan dimana dia akan meninggal Dan apabila datang Maka kematian tersebut tidak bisa diundurkan Seri mengingat mati adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW Diharapkan dengan mengingat mati Seseorang lebih khusuk dalam beribadah Bersegera bertaubat dan tidak lalai dengan kenikmatan dunia yang fana ini Rasulullah SAW bersabda Hendaklah kalian memperbanyak Mengingat sesuatu yang memutus semua kelezatan Hadis Riwayat Tirmizi Nasai dan Ibnu Majah Harapan setiap muslim adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah Yaitu meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Caranya dengan berdoa Dan menjaga ketaatan kepada Allah SWT Selama hidupnya Dalam sebuah hadis yang soheh Yang direwayatkan oleh Tirmizi Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya Allah SWT apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba Maka akan diberikan taufik untuk beramal soleh Sebelum ia meninggal dunia Dan diantara amal soleh tersebut adalah Mengucapkan La ilaha illallah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah Maka dia akan masuk ke dalam surga Hadis sahih Riwayat Abu Dawud Kecanduan melakukan dosa Baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi Tanpa diiringi dengan taubat Dikhawatirkan Akan menjadi sebab Su'ul khotimah Semoga Allah SWT membersihkan hati kita Dari ketergantungan dengan dosa Fitnah kubur Di antara beriman kepada hari akhir atau kiamat Adalah beriman dengan adanya fitnah kubur Fitnah secara bahasa adalah ujian Fitnah kubur adalah tiga pertanyaan Yang akan diajukan oleh malaikat Mungkar dan nakir kepada mayit Baik seorang mu'min, kafir, dan orang munafik Ditanya tentang siapa robnya Siapa nabinya, apa agamanya Suatu hari Rasulullah SAW Pernah menguburkan mayat bersama Para sahabat Kemudian beliau berkata kepada mereka Hendaklah kalian memohon ampun Untuk saudara kalian Dan mintalah untuknya ketetapan hati Karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya Hadis Soheh Abu Daud Yang akan menjawab pertanyaan dengan baik Adalah orang yang Allah tetapkan hatinya Yang dia dahulu di dunia mengenal Allah Rasulnya dan juga agama Islam Kewajiban seorang muslim adalah Bersungguh-sungguh mempersiapkan jawaban yang benar Untuk menghadapi ujian Yang soal-soalnya sudah dibocorkan ini Hanya beberapa orang yang mereka kelak Tidak akan menghadapi fitnah kubur Di antaranya adalah para syuhada Yaitu orang-orang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Allah mengapa orang-orang yang beriman di uji di dalam kuburan Mereka kecuali orang yang syahid Maka Rasulullah SAW menjawab Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian Hadis Soheh dari Riwayat An-Nasai Di antara mereka adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang Muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat Kecuali Allah SWT akan menjaganya dari fitnah kubur Hadis Hasan Riwayat Tirmizi Kita memohon kepada Allah SWT Semoga Allah SWT menetapkan hati kita Dan orang-orang yang kita cintai di dalam menghadapi fitnah kubur ini Demikian sahabat Sampai ke video bagian ketiga selanjutnya Terima kasih